Kalau kami lanjutkan kembali, masih bersama peneliti ICW, Mas Emerson Yunto, sementara kita juga masih terhubung dengan Ibu Sri Pugubudi Utami, Ses Dijain Pemasyarakatan di ujung telepon. Kami juga mengundang Anda pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang saat ini tertera di layar televisi Anda. Saya ingin ke Mas Emerson dulu. Banyaknya resistensi dari masyarakat terhadap pemberian remisi terhadap koruptor ini. Sekali lagi, kalau misalnya kita mempermasalahkan kemanusiaan, ya koruptor juga manusia. Mereka juga akan mempunyai harapan yang lebih baik lagi di masa depan ketika setelah selesai menjalani masa tahanan. Pendapat Anda? Ya, kalau alasan kemanusiaan ini selalu alasan yang dipakai, khususnya koruptor sendiri, koruptor juga manusia. Tapi paling tidak, ini kan kita bicara soal aspek penghukuman gitu. Dan kemudian kebijakan negara terhadap agenda peralasan korupsi. Nah, ketika pemerintah menyatakan berperang melawan korupsi, harusnya itu ditindak lanjutnya dengan langkah-langkah. Bagaimana meminimalisir korupsi itu tidak terjadi. Bagaimana misalnya memberikan hukuman buat koruptor. Atau memberikan efek jira buat koruptor. Nah, di wilayah pemerintah ini bisa dilakukan misalnya dengan, tadi, tidak menjadikan koruptor itu sebagai raja-raja kecil. Misalnya di lembaga pemasyarakatan. Atau misalnya memberikan korting-korting hukuman buat koruptor. Kenapa kita bilang misalnya raja-raja kecil? Ini satunya juga yang dikritik IC selain juga soal remisi adalah penembatan tahanan atau sel khusus buat korupsi. Atau misalnya penjara khusus korupsi. LPSK miskin misalnya. Di beberapa kali kesempatan, misalnya dari beberapa sidak, temuan media, itu sel mewah. Dan ini tidak fair dengan misalnya kondisi penjara yang di banyak tempat itu overload. Satu sel bisa ditempati oleh, bahkan bisa dikatakan sampai belasan. Nah, kalau pemerintah masih memberikan keistimewaan bagi koruptor lewat penjara khusus koruptor atau sel khusus koruptor atau pemberian remisi koruptor, ini selain menunjukkan ketidakadilan, itu juga menunjukkan komitmen pemerintah yang juga dipertanyakan soal pemberasan korupsi. Selain raja kecil, mereka juga sepertinya raja tanah ya. Karena di Suka Miskin beberapa punya kontrakan, punya tanah. Nah, itu yang menarik ya. Fungsi pengawasan di internal kementerian sendiri, khususnya di jajaran pas sendiri, kan juga dianggap seringkali bolong. Soal ada temuan saung, karokean, kemudian ada rumah-rumah yang bisa dikontrakan, gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan. Dan ini saya pikir juga catatan, kita masukkan waktu itu sebagai catatan merah bagi pemerintahan Jokowi, bahwa pemerintahan Jokowi, masih terjadi upaya pemberian istimewa buat koruptor, kemudian fungsi pengawasan di Direkturat PAS, maupun di Kementerian Hukum dan HAM, tidak berjalan dengan baik. Ibu Sri, silakan tanggapannya, Ibu. Jadi begini, sekali lagi saya tertanya, untuk yang kasus koruptor itu, sudah ada persyaratan, yaitu GC dari KPK. Nah, jadi dari mereka yang mendapatkan itu memang syarat-syaratnya. Kami sepakat, sepakat dengan apa namanya, pemberantasan terhadap koruptor, kemudian kami juga sepakat bahwa kita ingin membersihkan negara ini dari korupsi, sehingga memang kita juga tidak sembarangan memberikan remisi kepada para koruptor sebelum ada persyaratan sebagaimana antara lain adalah dapat dari KPK terkait dengan yang bersangkutan itu adalah justice kolaborator. Itu, Mbak Nasisi. Jadi dari Sampas Suka Miskin yang tadi disampaikan, kita sekarang pelan tapi pasti juga sedang melakukan pembenahan. Adanya caung, memang kelemahan kami belum menyiapkan satu area untuk kunjungan. Nah, ini sekarang sedang kita akan siapkan area untuk kunjungan keluarga bagi NAPI yang ada di Suka Miskin. Jadi, pelan tapi pasti gitu, karena memang ada beberapa hal yang kami harus lengkapi, ada prioritas-prioritas tertentu, contoh, prioritas seperti sekarang ini kami sedang menangani high risk, kemudian juga menangani over easy di beberapa lapas rutan, sekaligus juga bagaimana terhadap narkoba, peredara narkoba, pengendalian HP, dan seterusnya gitu. Dengan banyaknya permasalahan, kami mencoba melakukan akselerasi terhadap hal-hal tertentu yang menjadi atensi dari masyarakat itu. Ya, karena handphone rupanya bukan hanya untuk alat komunikasi, tapi juga untuk alat bersosial media, beberapa sudah bisa mengendalikan Twitter pribadinya, misalnya seperti itu untuk sosial media. Ya, nah itu termasuk apa yang menjadi target kami untuk melakukan pembersihan dengan menggunakan alat tertentu. Ini contoh di Indonesia Kambangan ini, sudah bekerjasama dengan vendor untuk frekuensi, menata frekuensi. Jadi, nanti di NK itu betul-betul diharapkan tidak bisa sama sekali penggunaan handphone di dalam. Nah, ini beberapa vendor sudah membantu kami, Kementerian Kominfo sudah mendukung kami dengan perawatan yang ada sekarang terpasang. Jadi, mudah-mudahan banyak hal nanti bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah kami tetapkan. Baik. Ibu Sri, terima kasih atas waktu Anda, atas informasinya, sukses untuk acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih, mana Siti. Selamat pagi. Sama-sama, Ibu. Mas Emerson, kita masih punya satu segmen, tapi nanti setelah jeda. Kami kembali sesaat lagi.